Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Johana Margaretha. Dan panelis kita malam ini. Semua orang punya identitas. Gak usah ngomong, ini orang batas. Suciwo Tejo. Apa ngapain sih bikin kayak gitu? Karina Nadila. Anak itu ngikuti jejak orang tuanya, terutama di bidang politik. Raihan. Pertanyaan saya Pak ini harus, ini Pak ya, dijawab dengan serius Pak. Valentino Simancunta. Janjinya manis, hatersnya Edan. Tepuk tangan untuk Anies Baswedan. Kiki Saputri. Orang semua mengatakan yang gak suka sama Anies Baswedan waktu pilihan gubernur DGAI menggunakan politik identitas. Ketika nanti Bapak sudah menjabat, sementara keputusan Bapak berbeda dengan keputusan Ketua Partai. Apa yang akan Bapak lakukan? Apa yang paling membuat Ibu Fieri sensitif atau marah kalau di rumah? Burung, burung. AHY atau Kofi Fah? Pokoknya sebagai pasangan, saya pilih AHY, Kofi Fah, saya pilih. Ini dia, Bapak Ahok. Halo pemirsa, apa kabar semuanya dimanapun Anda berada? Semoga sehat dan juga baik-baik saja. Tak lupa, tetap semangat ya. Dan kali ini bersama saya, Yohana Margareta. Program Q&A akan hadir menghiasi layar kaca Anda. Selama 60 menit ke depan, saya akan mengajak Anda semuanya untuk mengulik dan mencari jawab dari banyak pertanyaan yang mungkin ada di benak Anda saat ini. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan kalau ada panelis, tentu saja juga ada bintang tamu yang akan menjadi sosok yang akan kita kuliti dengan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Langsung saja, saya ingin Kiki untuk menjelaskan siapakah sosok yang akan berada di tengah-tengah kita kali ini, Kiki. Saya yang manggil. Boleh ke situ nggak, Caya? Oh, boleh. Oh, iya. Karena ini acara yang spesial, maka butuh seseorang Kiki Saputri. Tapi mungkin sosok ini dikenal sebagai seorang akademisi. Yang belakangan sibuk menjadi pejabat publik dan juga seorang politisi. Keren tuh, si, si, si. Kerennya dapet. Betul sekali. Kira-kira siapa ya dia ya. Tapi pernah menjabat menjadi menteri. Belum genap dua tahun, eh, sudah kena rotasi. Cuma, beliau ini bukan hanya pandai dalam kata-kata. Karena terbukti, pernah menjadi pemimpin ibu kota. Yeay. Gubernur DKI Jakarta. Cakep. Beliau bisa sukses. Siapa ya? Karena diusung oleh partai yang mengusungnya. Dan juga dana kampanye dari wakilnya. Ini dia, sosok yang lahir dari tanah pasundan. Janjinya manis, hatersnya edan. Tepuk tangan untuk Anies Baswedan. Yeay. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari mana Mas Anies? Di rumah lah. Oh dari rumah? Naik skuter. Naik skuter. Kapan naik skuter gak naik Rubicon Pak? Pakainya Vespa. Vespa yang saya pakai itu Vespa yang saya pakai sejak zaman sekolah. Jadi masih ada. Loyal sekarang ya? Sudah bukan punya saya sebetulnya. Itu dari ayak saya. Almarhum gantian. Beliau pindah mobil, Vespa-nya turun ke saya, saya pakai. Terus kemudian saya simpan. dan ini ada aturan main Mas Anies Baswedan untuk menjawab semua pertanyaan yang nanti akan diajukan oleh para panelis dan juga audiens, siap gak? Bismillah, kalau udah sampai sini udah disini harus siap langsung saja, kita akan memilih kotak pertama, silahkan, nomor berapa Mas Anies? 1, 2, 3, 4, nomor 4 nomor 4, kita buka apa isi kotak nomor 4? Wow, politik-gelitik Yang pertama sudah langsung politik-gelitik, oke langsung saja para panelis ada yang ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, mungkin Mbak Tejo? Orang semua mengatakan yang gak suka sama Anies Baswedan waktu pilihan gubernur DGAI menggunakan politik identitas jangan pilih Anies karena itu politik identitas aku bilang dimana-mana itu istilah yang membodohkan semua orang punya identitas gak usah ngomong, Valen ini orang bata dari identitas, gak usah ngomong, Tejo ini orang Jawa itu pembodohan tapi saya memberi ruang, oke tapi yang gak suka Anies harusnya bilang gimana? Kalau menjawabnya kalau menjawabnya itu dengan kenyataan apakah saya ketika mengelola Jakarta diskriminatif apakah ketika saya mengelola Jakarta memberikan perlakuan yang tidak adil apakah kemudian cenderung kepada satu, dua kelompok tertentu atau semua dapat kesetaraan kan Anies sudah lima tahun tugas kenapa terus-menerus dinilai pakai pernyataan lihatlah kenyataan kenyataannya udah kok jadi kalau misalnya dituduh dengan misalnya ya framing apapun juga itu 2017 karena itu saya gak pernah bantah tidak membantah tidak mengkoreksi kenapa? saya cuma minta ya Tuhan beri saya umur panjang supaya lima tahun ini selesai karena kalau lima tahun selesai saya akan jawab semua itu semua tuduhan di masa kampanye kan ketakutan Pak Anies nanti kalau Anies Anda bertugasi nanti Jakarta akan jadi begini begini, begini, begini akan dan Jakarta udah tuh apakah dugaan lima tahun lalu terbukti? kalau gak terbukti batalin aja itu dugaannya kita gunakan akal sehat udah terjadi kok lima tahun lima tahun gimana Jakarta? rasanya Jakarta tenang tidak ada ketegangan Jakarta damai suasananya suasana guyup itu kan dibangun lima tahun ini kan gak kelihatan saya sahapa semuanya komunikasi dengan semuanya dari mulai yang sepemahaman sampai yang tidak sepemahaman dan saya tidak peduli apa pikiran mereka di masa lalu saya sering bilang begini I'm not asking you to like me I'm asking you to help Jakarta saya gak minta Anda menyukai saya oke tapi saya minta Anda bantu saya selalu penasaran Pak Anies pengen jadi presiden dari hati apa di ojok-ojokin aja sih Pak? Mbak Karina punten saya mau nanya itu ojok-ojok lagunya Joshua saya tugas di Jakarta sudah selesai kemudian menjelang selesai saya dinominasikan kemudian saya sampaikan saya siap dan yang ditawarkan yang kami tawarkan nih satu adalah tentu gagasan yang kedua adalah rekam jejak di dalam melaksanakan gagasan jadi saya siap saya komit untuk menseriusi dan ini sebagai ya panggilan tugas kalau dapat tugas kita jalankan kalau enggak kita kerjakan yang lain begitu aja Ibu kota negara Nusantara akan dilanjutkan gak kalau jadi presiden? jawaban serhananya itu undang-undang itu undang-undang dan itu sudah dilaksanakan tapi kan undang-undang bisa diubah tentu apapun bisa diubah jadi bisa diubah nanti pada saat ini kan tidak ada perubahan kan? pada saat Anies Basledan menjadi presiden akan mengubah tidak? undang-undang gak ada rencana mengubah gak ada rencana mengubah jadi justru kita laksanakan undang-undang artinya setiap pemimpin juga harus ada keperlanjutan dan tidak harus mengubah apa yang sudah mungkin sedang berlanjut seperti itu ya kalau emang itu untuk tujuan pembangunan yang lebih baik lagi itu komitmennya Mas Anies gimana Mbak Tijo? udah puas dong? ya enggak apa-apa aku cuma mancing-mancing oh mancing-mancing tapi kalau opini pribadinya panis gimana opini pribadinya? setuju gak ke IKN? gini kalau sudah jadi undang-undang kita ini gak beropini pada undang-undang laksanakan aja kalau saya emang gak mau panjang-panjang saya mau ajak Bapak untuk bermain bermain love matter love? iya berikan skala mentang-mentang pengantin baru mainnya love-love fun loh ya lagi sering cinta-cintaan soalnya oke berikan skala 1 udah 40 hari belum sih? ah udah karena meninggal Pak tapi ini Bapak ini adalah saya percaya bahwa orang-orang baik pasti dikelilingi sama orang-orang baik juga nah cuman kan tingkat kebaikannya tingkat kedekatannya beda-beda maka itu saya perlu Bapak memberikan love matter skala 1 sampai 10 oke oke siap ya Pak ya bagaimana dengan sosok ini Bapak Presiden Joko Widodo 10 10 kenapa? kenapa Pak 10? ya cinta hormat cinta dan hormat gak trauma karena diri shuffle saya kacemangan ini Bapak Suri apa loh? 10 kenapa? kenapa? kenapa secinta itu sama Pak Suri apa loh? ya hormat cinta dan beliau kenapa ya saya berinteraksi dengan beliau sejak masih kuliah ketika itu saya sering nulis di keran prioritas dia masih tempat Bapak Prabowo sama 10 10 tepuk tangan itu 10 semua sih Pak iya kalau saya lihat Bapak sama Pak Prabowo itu kan kayak apa ya cinta tapi tak bisa saling memiliki kenapa gitu? tapi kan berarti cintanya tetap full kan? oh mesti pun tak saling memiliki iya sebetulnya saya itu soal angka cinta itu ya itu kan susah dimeterin ya sebetulnya ya susah dimeterin saya itu ingat Mbak Surib Mbak Surib itu pernah bilang I love you full full saya itu kurang sependapat sebetulnya sependapatnya gimana? menurut saya I love you almost full hampir? hampir kenapa? supaya cinta bisa berkembang harus ada ruang jadi Piki supaya cinta bisa berkembang harus ada ruang ada ruang Bapak Sandiaga Uno sama 10 10 cocok sama beliau ya Pak ya cocok PC Misa Pak cocok udah beres tangan-tangan oh udah beres ini dia Bapak Ahok 10 ingat lagunya Ian Kasella betul jangan benci bilang cinta oke nah sekarang sedikit sebelum ke kota selanjutnya kalau Kiki dari 1 sampai 10 ke Anies cintanya gimana? ayo beliau adalah sosok yang 1 sampai 10 di padang saya eh dulu ini harus di jelasin dulu sosok yang mungkin banyak hatersnya di luar sana gitu tapi beliau adalah seseorang yang legowo ketika di roasting sama saya ketika mendengarkan aspirasi saya ada yang gak legowo ya? banyak jadi? banyak yang takut 9,5 9,5 jadi biar ada ruang untuk berkembang ya oke baik terima kasih untuk kotak pertama sudah dijauh semua pertanyaan dari panelis oleh Mas Anies Baswedan kita akan lanjut ke kotak kedua silahkan memilih nomor berapa kita akan lihat dulu kotaknya tadi paling tengah kiri sekarang coba paling tengah kanan nomor 6 nomor 6 apa isinya? wow benar-benar tanya nah kita jeda dulu Q&A akan hadir seusai jeda karena di setiap pertanyaan selalu ada jawaban ya pemirsa anda kembali di Q&A kali ini dalam episode jangan tanggung pindah panggung karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban dan sudah ada Anies Baswedan oke tadi kita sudah memilih ya untuk kotak nomor 6 dipilih langsung oleh narasumber kita Anies Baswedan dan isinya adalah benar-benar tanya apa sih isi dan inti dari kotak ini langsung saja para panelis untuk langsung memberikan pertanyaan pada Anies Baswedan panis saya kan lebih banyak lagi-lagi di olahraga dan kalau nanti Bapak jadi presiden kira-kira memajukan olahraganya itu untuk kami-kami yang sports enthusiast ya ilah cari duitnya disitu Pak udah ada rencana belum Pak? minimal saya kan KOL lah ada program apa Pak di gitu ya Pak? ada program apa Pak? ini jangan Indonesia mengajar betul Pak kemudian turun tangan kemudian kelas inspirasi yang olahraga-olahraganya itu dipikirkan enggak Pak? benar-benar nanya kan? benar-benar nanya benar-benar nanya oke silahkan Mas Anies tapi gini mas satu kalau lihat lihat apa sejarah masa lalu kan ada segala macam yang dikerjain ya tapi yang ketulis kan paling cuman itu-itu tadi yang dikutip tuh kalau bicara olahraga nih olahraga saya sejak lama itu kegiat olahraganya intensif bahkan ketika saya SMA saya itu menjadi pegulat wrestling gulat itu olahraga saya di Jogja pegulat juga loh penatangin gulat jadi gulat itu ada kegiatan saya dan banyak mungkin yang makasih sih benar gulat iya memang iya memang gulat dan kenapa saya pilih gulat waktu itu saya sempat sekolah di Amerika waktu itu saya pilih gulat karena gulat itu adalah sebuah olahraga yang kita bertandingnya dengan orang yang setara kan berdasarkan berat ya kan jadi disitu kesetaraan jadi olahraga itu bukan hal yang asing cuman memang ketika menulis banyaknya disebutnya dosen akademisi tapi gak apa-apa itu kan pilihan orang nasi label ya tapi seperti saya bilang tadi yang dikerjain itu bisa bisa banyak terus apa saya mau sampaikan begini jangan berpretensi tahu semua solusi untuk semua masalah enggak kok enggak kita itu enggak tahu kita ini harus mau belajar dan itu yang saya kerjakan kemarin di Jakarta ketika ketemu dengan urusan penataan kampung maka saya undang teman-teman aktivis kampung orang-orang ahli-ahli yang urusan kampung warga kampungnya yuk kita ngobrol sama-sama tujuan kita adalah membuat kampung yang sehat kampung yang baik yuk ngobrol jadi ketika sampai olahraga juga sama jadi pemerintah itu bukan kemudian punya semua jawaban atas semua masalah bukan saya akan panggil Bung Valentino menurut Anda ini masalah yang kita hadapi di dalam urusan olahraga ini apa yang harus ada terobosannya empat hal apa yang harus di teruskan apa yang harus di koreksi apa yang harus dihentikan apa yang harus di kerjakan begitu kira-kira begitu itu ada bisa kita bereskan kita ingin agar masyarakat kita satu sehat yang dua olahraga sebagai hobi tumbuh berkembang dan olahraga sebagai prestasi mempesona bukan hanya dalam negeri tapi tamu yang hebat di negeri orang oke tepuk tangan menyambut tadi pertanyaan Bang Valentino dan juga jawaban Pak Anies bahwa ketika kita dihadapan sebuah persoalan maka kita harus turun ke sana mencari ahli-ahli terkait baru bisa memutuskan nah yang saya pribadi khawatirkan ini saya pribadi ya ketika nanti Bapak sudah menjabat Bapak sudah punya keputusan sementara keputusan Bapak berbeda dengan keputusan ketua partai apa yang akan Bapak lakukan ketika Bapak punya keputusan sendiri sementara keputusan ketua partai beda itu bukan hal baru ambil keputusan kemudian berhadapan dengan orang yang tidak setuju berhadapan dengan orang yang berpandangan berbeda itu hal rutin di rumah saja begitu kok Kiki ambil keputusan memang suami terus langsung otomatis setuju seringkali ada keputusan yang dia takut apa sama saya apa enggak kalau dia takut dia pasti iya dibicarakan diomongkan dijelaskan selalu ada jalan keluar ini tuh soal menjelaskan dijelaskan apa tidak dan kadang-kadang nih kadang-kadang kita tuh menganggap kalau beda berarti musuhan kalau beda pandangan berarti berseberangan saya cuma khawatir satu hal ketika Bapak sudah menjabat Bapak punya keputusan sendiri nanti Bapak diomelin kalau enggak karena saya makamu bukan siapa-siapa dan itu sudah gini kalau lihat gitu lihat kemarin aja kemarin ketika saya tugas kan ada proses ada siapa yang menominasikan siapa yang mencalonkan siapa yang mendukung saya pernah tuh ngalamin situasi dimana kita ambil keputusan berombongan tuh datang ke balai kota yang panis saya mati-matian memperjuangkan Bapak sekarang Bapak ambil keputusan yang buat anak saya sekarang harus begini-begini-begini dia jelasin jadi itu tuh bukan sesuatu yang apa luar biasa dan ini bukan sebuah peristiwa yang one time game jadi peristiwa yang ambil keputusan itu ya sekarang keputusan besok ada keputusan ada hari ini kita setuju ada hari ini kita enggak setuju ada besok lagi kita setuju jadi itu perjalanan panjang itu biasa aja prinsipnya komunikasi ya Ki berarti ada yang enggak bisa komunikasi dengan baik berarti waktu itu bisa saja akan bisa membutuhkan love dan juga hater oke everybody has changed oh yeah oke lanjut ya mas kita bicara ke depan mas enggak bicara masa lalu jadi kita sama-sama tahu kalau mas Anies telah dideklarasikan menjadi bakal calon presiden pemilih 2024 nanti yang mana itu kan butuh dukungan ya mas dan postur pemilih kita terbesar itu ada di generasi muda ada generasi milenial dan generasi Z nah mereka ini kan sangat konsen pada isu kesejahteraan pemuda yang mana bagaimana cara mereka mendapatkan lapangan pekerjaan karena dihadapkan pada bonus demografi kemudian juga bagaimana cara mereka mendapatkan akses rumah yang cepat gitu mas kemudian yang kedua generasi muda ini kan sangat dekat dengan media sosial dan media digital dan sama-sama kita perhatikan di media sosial maupun media digital itu masih dihujani dengan banyak berita hoax head speech ataupun politik rintas ataupun itu yang kadang-kadang itu bisa mengkonstruk pemikiran anak muda nah kira-kira bagaimana strategi mas Anies dalam memberikan pendidikan politik dan memberikan solusi atas persoalan-persoalan pemuda tersebut mas sebenarnya anak muda itu ya selalu mau ada perubahan itu anak muda dan mau baru terus gitu anak-anak muda ini jadi menurut saya aspek aspek kebaruan itulah yang ditonjolkan lalu soal kebutuhan anak-anak muda tentang lapangan pekerjaan dan lain-lain kita harus memperluas betul opsi bekal yang bisa didapat oleh anak-anak muda itu jadi kalau kita perhatikan kadang-kadang orang tua orang tua ini itu mengarahkan mengarahkan anak berdasarkan pengalaman pendidikan di masa lalunya padahal hari ini ada banyak sekali profesi-profesi baru yang 30 tahun lalu gak ada jadi saya berharap pada keluarga pada lingkungan itu berikan ruang lebih jauh apa yang kerjakan pemerintah informasikan itu pada masyarakat lalu soal pendidikan politik kalau saya rasa anak muda sekarang udah milik politik kok jadi mengikuti paham kalau gak gak ada itu keramaian yang kita lihat sekarang ini investigasi netizen itu hampir semuanya anak muda kok yang mengerjakan gitu jadi sebenarnya anak muda bukan perlu kita kasih pendidikan politik seakan-akan kita lebih tahu politik gitu mereka juga tahu mereka juga paham justru kita harus banyak mendengarkan kepada anak-anak muda ya seru sekali ya masih ada box-box box yang belum dijawab oleh Anies Baswedan nah kita akan lihat box apa saja ya yang nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja seru dan juga menarik seusai jeda Q&A akan kembali karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban yang tidak akan masuk ke box selanjutnya silahkan Mas Anies untuk memilih box mana untuk pertanyaan kali ini tiga apa isi dari box tiga silahkan oh play or pass Pak Anies ini ada play or pass Pak Anies pilih play or pass box ketiga ini play or pass play ya Pak Anies siap ya saya akan kasih beberapa pertanyaan cepat ini merupakan pilihan dari dua figure atau dua objek jawab dengan cepat tanpa perlu mengedipkan mata Pak wah jangan dipikirin Pak jangan dipikirin nanti follow up komennya setelah semua dibacakan oh dipikir kalau play itu mainan kita bukan Pak ini playnya Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban kita mulai yang pertama Pak AHY atau Kofifah? sebagai pasangan AHY dan Kofifah harus cepat AHY atau Kofifah? jadi latih aja di belakang Pak AHY atau Kofifah? pokoknya sebagai pasangan AHY dan Kofifah saya pilih Ferry Farhati istri saya oke yang kedua Sandiaga Uno atau Riza Patria? sebenarnya dua-duanya tapi yang terakhir aja kalau gitu Riza Patria warna biru atau warna merah Pak? warna aja loh Pak bukan apa-apa kan kita pilih favorit biru atau merah? yaudah ini yang saya pake aja nih biru oke lanjut sekarang lagi pake biru BTS atau Soneta? Soneta aja nih Soneta sayang sekali harusnya pilih BTS Pak kenapa? pertama pendukungnya banyak banget generasi milenial pasal bapak wah bapak pecinta BTS wah army-army pasti coblos bapak tuh wah ini kedua cocok jadi konsultan politik nih kedua BTS B-nya kan Baswedan iya oke thank you Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji Roma harap banget Kiki, Pak Haji bilangnya penontonnya dikit oke teman-teman dan kita akan masuk ke kotak selanjutnya apa Mirsa? langsung saja Mas Hanis memilih kotak yang belum dibuka paling bawah ya 8 8 ya oke apa isi kotak nomor 8 HUEMAI oke penasaran Mas Hanis untuk meyakinkan Bu Ferry waktu itu dengan kata-kata itu ngelamarnya dulu apa yang disampaikan sih? nah ini apa yang membuat Bu Ferry bisa teryakinkan karena nama Ferry tadi begitu disebut di setiap pilihan yang ada seperti apa? kata-kata yang disampaikan waktu ngelamar Ibu waktu itu ngelamar agak fungsional sih maksudnya fungsional? agak fungsional itu maksudnya ya saya sampaikan ini rencana hidupnya begini kemudian terstruktur ya Pak? terstruktur jadi saya punya rencana begini kemudian berharap Ferry bisa bersama-sama dalam jalan ini kok ada agak malu-maluan iyalah malu-maluan pertama kali gitu kan karena dari dulu udah dibilang saya akan jadi calon presiden oh gitu ya langsung diterima ya waktu itu Mas Anies waktu ngelamar langsung say yes kekpunya apa obat kuat Bapak? Bapak tuh kuat banget menghadapi haters Bapak tuh kuat banget teling-teling kota gak capek-capek gitu loh betul-betul oke silahkan Mas Anies ya gini kalau kita yakin dengan apa yang kita kerjakan ya kita gak terlalu khawatir dengan apa kata orang apalagi tadi bicara kata-kata lah semua orang harus kasih perintah pakai kata-kata memang saya madamin api sendirian memang saya macul sendirian enggak kan makin diserang berarti itu adalah aspek kekuatannya makin diserang makin tidak diserang itu berarti bukan kekuatannya jadi ketika diserang kata-kata lebaran kali memang itu kekuatannya terima kasih sudah diperhatikan tapi Mas ada batas kata-kata Mas mungkin untuk di publik untuk di urusan kerjaan kalau menurut saya dalam urusan rumah tangga kata-kata itu yang terendah yang penting nah maksud saya apakah untuk minta kopi sama Mbak Ferry pakai kata-kata apakah untuk minta disedain handuk misalnya itu pakai kata-kata kalau enggak yang bagus tanpa kata-kata istri sudah tahu apa yang harus dilakukan gimana nah kalau di birokrasi tanpa kata-kata kadang-kadang susah karena semuanya bukan istri semuanya harusnya perintah nah kalau itu Pak Ferry kalau itu sudah jadi kebiasaan jadi kan begitu perjalanan ya kalau hidup bersama itu satu sama lain sudah sudah bisa saling ngisi kayak kalau kita main badminton tuh ya badminton nih pasangan tuh enggak usah enggak usah bilang sama pasangannya kamu ke belakang ya saya ke depan kalau yang satunya ke depan dia langsung ke belakang kalau yang satunya ke kiri langsung ke kanan dan itu sudah sudah terjadi apa ya chemistry tersendiri jadi dalam dalam perjalanan juga di awalnya mungkin mengukuman dengan kata-kata terus sudah itu berinteraksi habis berinteraksi sudah saling tahu saling sensitif dan sebenarnya di dalam masyarakat kita itu juga begitu ada sensitivitas ada apa respon tanpa harus ada kata-kata sudah langsung tahu tuh nah ngomong-ngong soal sensitif apa yang paling membuat Ibu Ferry sensitif atau marah kalau di rumah burung-burung burungnya yang dimiliki panis dulu dulu itu saya sering sering lama di pasar burung saya sering ke pasar burung kalau sekarang sudah jarang tapi dulu saya sering ke pasar burung jadi pramuka itu pramuka barito dan mas di hp saya ini kalau tulis misalnya barito itu berjajar nama tuang-tuang burung sampai sekarang jadi kalau saya tulis pramuka berjajar itu karena saya selalu kalau di dalam dulu SMS-an gitu SMS-an kalau ada burung bagus nah itu kadang-kadang dulu suka nyita weekend tapi kalau sekarang sudah enggak itu yang bikin bukari marah ya jam berapa pulang kalau kalau urusan burung kata valen tadi ya terus jarang sih very marah jarang jarang sekali itu kiki enggak boleh marah malah jarang Pak tapi pernah enggak orang rumah mengkritik kebijakan Bapak sendiri kok Bapak ngomongnya gitu sih Pak kita kan enggak gitu Pak gitu ya Pak ngapain sih bikin kayak gitu iya mereka apa ya yang pernah tanya pernah juga waktu terutama waktu di Gamdikbud waktu Gamdikbud tuh anak-anak pulang sekolah ini kenapa pelajaran begini kenapa lalu pun kita yang di kementerian kan juga enggak nulis bukunya gitu ya tapi oh iya feedbacknya terus tuh rutin ini kan lagi tren mas anak-anak itu ngikuti jejak orang tuanya terutama di bidang politik kan banyak tuh sekarang orang tuanya di politik kemudian anaknya juga dipersiapkan di bidang politik kira-kira dari empat orang anaknya Mas Sani siapa kira-kira yang dipersiapkan Mas the next best way done iya kalau dipersiapkan sih secara khusus untuk satu profesi enggak karena saya bilang tadi nanti udah jalan perdayaan hidupnya tuh mereka akan ambil rute masing-masing kok tapi yang penting saya kepengen anak-anak itu jadi pembelajar mau belajar terus tapi enggak diarahkan secara khusus untuk politik karena memang saya juga enggak diarahkan khusus untuk politik sekarang lagi banyak waktu dan energi untuk politik tapi kalau lagi bahas enggak ya suku rusur yang lain nah yang paling mirip sama Mas Anis siapa dari semua anak-anak kita saya berarti kamu kekipas Sweden atau kekisah putri siapa Mas Anis atau yang punya bakat di politik siapa kira-kira Mas kalau bakat semuanya ada ada ya bakat ada ada semuanya pasti semuanya ada nanti akan dijadikan wali kota wow enggak nanya siapa tahu ada yang wali kota ini boleh nambah air yang pasti akan mendukung ya saya akan mendukung mereka kegiatan apa ada yang kegiatan sosial kegiatan bisnis ada kampus go ahead enggak ada masalah itu tadi box Who am I nah saatnya kita akan jeda dulu QAnI masih akan hadir dengan box-box pertanyaan lainnya untuk Anis Baswedan tetaplah di QAnI karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban baik kita akan langsung menginjak ke box selanjutnya silahkan Mas Anis untuk memilih box selanjutnya nomor berapa nomor satu nomor satu top secret saya itu segala-galanya gini paling takut sama anak perempuan Mas Anis gimana? sama lah sama tapi kenapa yang menyelimutin setiap kali mau tidur harus Tia sebelum dia nikah wah Mas Ticot tahu itu ya Tia itu anak pertama perempuan satu-satunya dan Tia itu selalu berada di rumah menunggu saya pulang jam berapapun saya pulang dia akan menunggu disitu mau saya pulang jam 11 jam setengah 12 dia pasti ada bisa dibilang hampir selalu ada dan terus sesudah itu dia akan tanya cerita hari ini apa lalu saya masuk tidur terbalik biasanya kan saya yang apa masang selimutnya kalau Tia itu gak kena dia ngantar sampai ke kamar kemudian sambil ngobrol setelah itu nanti ritualnya dia yang pasangin apa selimut dan itu boundingnya tersendiri dan itu yang bisa dibilang salah satu kebahagiaan yang gak bisa digambarkan cukup dengan kata-kata tapi jadi apa ya perasaan yang akan selalu hidup dan itu kebahagiaan luar biasa oke Tunggu Tanah baiklah silahkan katanya Mas Anis dulu rajin baca buku mas gara-gara diboleh naik sepeda kalau ke perpustakaan aja ya sebetulnya bener saya SD bolehnya naik sepeda di kampung kampung itu artinya jalan yang tanah karena kampungnya jalan tanah di Jogja ayah ibu saya itu bilang boleh naik sepeda pergi dari jauh asal perginya ke perpustakaan jadi saya ini sebenarnya ke perpustakaan bukan karena suka buku dan memang tidak enggak ada itu zaman segitu kok sana mau cerita buku emang enggak ada perginya kenapa karena senang naik sepeda cuman bolehnya naik sepeda kalau pernah perpustakaan jadi saya seminggu dua kali ke perpustakaan sebenarnya bukan karena mau baca tapi karena senang naik sepeda jadi buku adalah efek sampingan tapi yang tadi tidak saya sadari kemudian rupanya orang tua saya ini dalam tanda kutip merekayasa nih ini anak senangnya naik sepeda orang tua kepengen anak ini punya minat baca dibolehkan naik sepeda asal ke perpustakaan akhirnya bukan disuruh tidak pernah ada perintah baca buku tidak pernah adanya adalah boleh naik sepeda asal ke perpustakaan ini bisa jadi tips bagus loh untuk para orang tua saatnya kita akan masuk ke kotak selanjutnya Mas Ani silahkan pilih nomor 7 nomor 7 silahkan dibuka nomor 7 play or pass pass oh pass oke tadi sudah play ternyata begitu sekarang pass oke kita lanjutkan kotak selanjutnya nomor 2 nomor 2 nomor 2 oh kepo nya plus 62 nah saatnya kita akan tahu ini pertanyaan dari netizen ataupun juga audiens yang ada disini nah ada rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan disini silahkan saya berikan kesempatan untuk audiens yang ada di studio oke silahkan silahkan berdiri sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia dari Universitas Gunadharma saya ingin bertanya kepada Pak Anis kapan terakhir bapak penonton bioskop film apa dan sama siapa terima kasih Pak wow thank you terima kasih sudah dedekan mahasiswa nanyanya apa masih ingat Mas Anis iya saya sebenarnya prakteknya nih lebih sering nonton disini nih sekarang daripada nonton di bioskop di bioskop kalau nonton bioskop saya ini nonton bioskop ini biasanya nih itu bukan saya milih film jadi anak-anak pada kepengen nonton film apa yuk saya ikut aja jadi saya ini dua bulan lalu Januari lah terakhir nonton film tapi terus nang saya lupa judulnya saya lupa judulnya kita nonton di salah satu bioskop di Senayan Semana Anak ingat suasananya ingat itu tapi gak ingat apa judul judul filmnya nah itu tadi untuk box selanjutnya dan kita akan masuk ke box selanjutnya kita akan lihat pilih box yang mana nomor 9 sudut 9 oke kita buka sudut 9 oke teka teki receh silahkan para panelis ada yang memimpin palen lagi Pak Anis kan pernah memimpin ibu kota Jakarta Pak pertanyaan saya Pak ini harus ini Pak ya dijawab dengan serius Pak kalau Bapak pasti sering ke bundaran HI kan di Jakarta situ itu kalau diputirin dua kali jadi apa Pak? jadi ngos-ngosan oh bukan jadi apa? jadi hi-hi sekali-sekali biar kendor Pak urat-urat bukan ya Pak hi-hi hi-hi kan puterin dua kali ada gak Karina? Pak artis siapa yang paling suka lari-larian? ini gak lucu sih Pak sebenarnya jangan gitu dulu dong dijawab dulu artis siapa yang suka lari-larian? artis iklan yang olahraga? jawabnya jawabnya enolerian enolerian tau gak Pak itu bukan lari-larian lari-larian siapa jawabannya? enolerian cuaks gak tau ini apa nih cuaks? rehan belum jarak warna hijau tua dan hijau muda itu berapa tahun kira-kira dulu bacaan saya kira-kira satu setengah tahun benar satu setengah tahun benar gimana gimana sih? gak tau disini gak ada mbak jawabannya ini dua orang serius nanya receh bingung oke oke karena ada banyak profesi nanti akan profesi jadi presiden jadi gubernur jadi muncul ada banyak profesi yang lain nah di bulan puasa profesi yang paling enak itu apa? dokter buka jam 4 sore oke 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 baik itu tadi sekarang kita akan masuk ke kotak selanjutnya kotak terakhir kotak di tengah nomor 5 langsung saja ya mas Adis gak punya pilihan ada truth or dare mau truth or dare truth or dare oke dare aja dah dare oke karena tadi milinya dare saat ini setuju gak kita tantang ini mas Anis untuk memperagakan tiga gaya terbaiknya oh my god oke tiga gaya terbaiknya gak boleh ada jempol gak ada gak boleh ada victory gak boleh melipat tangan boleh berdiri mas Anis? ini unscripted oke silahkan berdiri oke ada tiga gaya tiga gaya tiga gaya tiga gaya pose pertama tiga dua satu wih tahan tahan pose dulu pose katung pancoran ya pak oke pose like pancoran pak like like semuanya like oke keputangan dong pose kedua tiga dua satu wih oke like semuanya semua disini like oke like oke tiga dua satu yes wih oh itu obama itu obama dia tau itu oke oke dari tiga pose yang mana yang akan digunakan nanti yang paling banyak like nya mana tadi yang paling banyak like nya yang mana teman-teman satu dua tiga aku yang pertama yang pertama itu aku satu aku satu boleh ketahuan ya pose yang pertama itu menunjukkan memimpin yang otoriter itu oh gitu ya oke harusnya mendelegasikan oh iya gak bisa gak bisa yang ketiga lah oke mas Hanis suka pose yang nomor berapa saya suka juga nomor satu boleh ulang lagi tiga dua satu selamat oke teman-teman oke silahkan duduk mas Hanis semua kotak sudah dipilih dan sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dilimparkan ke narasumber Anis Baswedan dan sudah dijawab ada pertanyaan yang ini saya tanyakan ke Mas Hanis apa makna Abdul Rahman Baswedan untuk seorang Anis Baswedan teladan sejak masa kecil inspirasi itulah Air Baswedan kakek dan saya tumbuh bersama dengan beliau di Jogja bersama-sama beliau adalah orang yang hidupnya dihibahkan untuk perjuangan yang beliau kerjakan di masanya sehingga sampai tinggal di Jogja dan sampai akhir hayatnya kemudian saya melihat dari dekat karakter para pendiri republik salah satunya beliau karakternya itu apa karakternya itu adalah dedikasi yang luar biasa kecintaan tanpa syarat kepada bangsa ini kepada republik ini itu luar biasa melampaui apa yang urusan-urusan lain kecintaan tanpa syarat itu pada Indonesia itu yang saya pelajari dan saya bukan pelajari dalam artian belajar baca lihat dari dekat dan ini bukan karakter satu orang ini karakter satu generasi masukkan disitu nama-nama lain satu generasi mereka memiliki kecintaan tanpa syarat pada republik ini ini yang harus dikembalikan kecintaan pada Indonesia tanpa syarat itu yang saya belajar dari ada pesan personal dari kakek untuk mas Anies yang diingat dia selalu menunjukkan kecintaan pada Indonesia dan itu yang diajarkan kepada kita semua dan beliau menggarisbawahi jangan takut dengan perjuangan suatu ketika tahun 70-an saya SD kelas 3 paman saya ditangkap karena urusan NKK-BKK lalu yang ditangkap itu anak yang ke-11 anak bungsunya semua dikumpulkan di rumah saya waktu itu ada masih kelas 3 SD kakek saya itu bilang pada semuanya jangan pernah takut dengan ditangkap kenapa? karena dia tidak ditangkap karena mencuri anak kita ini ditangkap karena dia bawa ide dia bawa perjuangan jangan pernah khawatir dan kemudian kalau ada orang yang datang bercerita tentang perjuangan macam-macam itu saya ikut duduk di situ saya tadi ceritakan kakek saya sering menulis saya belum tentu hafal dengan apa yang dia tuliskan tapi saya ingat persis hampir setiap hari beliau mengirimkan surat kepada siapapun karena pada waktu itu belum ada WA belum ada ini baca artikel di koran dia akan kirim surat ketemu dengan siapa dia akan tulis surat di situ saya menyadari betapa hidupnya sampai dengan usia 78 tahun adalah hidup yang dihibahkan untuk untuk masyarakat untuk Indonesia dan itu menjadi catatan perjalanan yang saya merasa banyak belajar darinya yang pasti kita yakini kakek dari Anies Baswedan dan juga seluruh pendiri bangsa ini bangga ya dengan Anies Baswedan dan juga para generasi muda yang ada di sini adik-adik dan juga mahasiswa tentu saja para panelis yang ada di sini menjadi generasi yang harus menjadi generasi penerus ya untuk mencintai negeri ini lebih lagi terima kasih Anies Baswedan dan tepuk tangan saya lagi dan juga audiens karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban menjadi pemimpin itu bukan segedar pilihan tapi juga panggilan tak cukup kata-kata tapi harus mau kerja nyata terinspirasi dari pendiri negeri seolah kita punya hutang yang harus dilunasi jika mau mengabdi untuk bangsa dikali keperjalanan harus dihadapi bahkan tidak semua beruntung bisa saja dia akan buntung butuh tekat dan niat yang kuat kalau mau pindah panggung jangan tanggung-tanggung selamat menikmati